Mungkin sekelompok yang lain berlainan Dan saya mengajak teman-teman saudara semua Ayo kita dewasakan beragama Cara beragama kita dewasa Siri-siri orang yang sudah dewasa dalam beragama Siap berbedaan Tanpa perlu benci Karena ukhwah persaudaraan kita Bukan berdasarkan kelompok dan faham Ukhwah kita berdasarkan iman Lainnya Jadi boleh beda faham Tapi iman jangan lain Nah kebanyakan kita tidak siap berbeda faham Akhirnya beda faham dianggap beda iman Jangankan bab politik Cuma beda masalah Jenggot tidak jenggot Celana tidak celana Maulid dan tidak maulid Itu sudah menganggap beda agama Itu kacau sekali Terjebak Dalam memahami teks keagaman Jika ulama mujtahid Jadi mujtahid itu boleh disebut Ulama spesialis Hukum Bersepakat Kesepakatannya menjadi Hujjah dalil Tapi kalau cuma ustaz Ulama-ulama Kia-kia biasa Ya Walaupun dia masyur Tapi dia belum sampai derjat mujtahid Dan Indonesia kan belum ada yang betul-betul sampai derjat mujtahid Mutlak Yang ada mujtahid juz'i Jadi mujtahid itu ada dua Secara umum Secara umum Bukan ada bagiannya Mutlak, mukoyat, mazhab Kita itu Pembahasan ahli fikir Dan usul fikir Saya berikan yang mudah Untuk kita yang awam Bahwa mujtahid itu dua Ahli ijtihat itu dua Kuli Semua mutlak Yang kedua Juz'i Misalnya gini Ada orang yang dia hanya pakarnya bab zakat Dia boleh berijitihat dalam bab zakat Ada yang pakarnya hanya di bidang haji Dia boleh berijitihat di bidang haji Yang sudah pulang haji Itu tempat Mina Mina kan dulu ada apa? Ada bukit Sekarang tidak ada bukit Apakah masih sah? Disebut mas'ah atau mawqif Tempat sa'i Dulu kan Betul ini bukit Nah begini Sekarang bagaimana? Sudah dibuatkan lantai Nah orang yang ahli ijtihat Itu murahnya bertekar bertahun-tahun Saya masih ingat guru saya terlibat disitu Ketika awal-awal sa'i itu dibangunkan Nah siapa yang mampu ahli ijtihat Tapi dia tidak mutlak Dia pakar khas haji Ada yang ijtihat dalam bab fikir Mu'amalan Itu boleh Dan ada masalah Yang pasti tidak ada orang sempurna Yang sepurnanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada orang beda sama kita Siapa tahu dia punya kesempurnaan yang lain Yang kita tidak punya Kapan orang marah? Tentu mau beda bab tentang haji Baru bab pilihan politik Sudah tidak sukses Benar gak? Ya Kita sudah saksikan bertahun-tahun di negeri kita Selama bertahun-tahun itu Orang gagal menjadikan beda Itu rahmat Itu baru bab politik Politik itu turunan bambu amalan Fikih ibadah Bawahnya fikih mu'amalan Di bawahnya baru fikih kecil Namanya fikih siasa Dalam ibadah Boleh gak kita beda khaifiyat Beda pilihan Satu fikih syafi'i Satu fikih hanafi'i Boleh? Kenapa dalam siasa politik tidak boleh? Dan betapa indahnya Ada ulama yang tidak membolehkan kosor Itu Imam Malik Hanya boleh jama' Bukan jama' juga Kodoh Gak ada jama' Gak ada kosor Kecuali musim haji dan umrah Jadi Imam Malik Hanya membolehkan Saat haji dan umrah Boleh jama' kosor Namanya illatun nusuk Asbab bolehnya Jama' kosor itu Karena sedang menasik Haji dan umrah Bukan menasik bahasa Indonesia Latihan haji umrah Menasik bahasa Arab itu Praktek Langsung disana Itu menasik Namanya illatun nusuk Ya Motifnya adalah Ada Praktek haji umrah Itu membuat boleh di Jama' ya Kosor ya Dua rukh soh Dua ringan dicampung Digabung sholat itu namanya jama' Itu keringanan Udah digabung Diringkes Empat jadi dua Berarti ada dua keringanan Dua rukh soh diambil Yang mengatakan itu Hanya khusus Haji Itu Imam Malik Tapi muridnya Imam Syafi' Enggak Boleh Gabung Dimana saja Yang penting Safar Ada keberatan Ada masalah di jalan Maka boleh jama' Boleh Jadi ini ulama' beda Kita tinggal pilih Enggak nyaman dengan jama' Ambil kosor Tidak nyaman dengan Dengan hanya kosor Ambil jama' Kosor Dalam cara sholat pun Kita boleh beda Kenapa dalam cara berpolitik Tidak boleh beda Ya Ternyata orang-orang pun Lebih diktator dalam politik Daripada sholat Ya Daripada ibadah Ini Ini rumus Ijma'uhum rahmah Ijma'uhum hujah Ikhtilafuhum rahmah Mereka Sepakat Itu jadi dalil Mereka beriktilaf Berbeda pendapat Itu jadi rahmat Siapa yang berbeda Tentu yang Yang mengerti Tentang rahmat itu sendiri Mau ulangin lagi gak Kayak kemarin Beda Nomor Pilihan presiden Caruan presiden Terus tengkar Mau begitu lagi gak Mengulang Ya Tutup pengajian kita semua Kayak pertama tutup nanti Cukuplah Itu menyisakan Trauma Fakan Akhtilafuhum Min qoblihim azaba Dulu Umat terdaul Beda Itu perbedaannya Jadi Azab Inilah yang diabadikan Kelompok khawarij Yang diabadikan Kelompok Khawarij Khawarij itu Ciri-cirinya satu Jadi dulu khawarij Ada namanya Muhaqamah al-kubra Kotok ini Dia Mengatakan Sedina Ali Kenapa Terima hasil diplomasi Diplomasi antara Orangnya Sedina Ali Dan orangnya Sedina Muawiyah Itu Abu Musa La Asyari Dan Ibn Amr Abdullah bin Amr Bila As Ini Menyisakan sesuatu Di pikiran mereka Mereka kemudian Mengatakan Tidak ada hukum Kecilu milik Allah Akhirnya mereka Mengatakan Ali telah berhukum Dengan selain hukum Allah Maka Ali kafir Selain Sayyidina Ali Dikafirkan Ya kalau Cuma Ar-Razi Dikafirkan Terlalu biasa Alchem Dikafirkan